Um, Bataringan AAC Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Nobel Bawang Perkasa, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga kita baik-baik saja dalam lindungan Allah SWT dan diselalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rizkinya. Amin, amin, ya rabbal, alamin. Pada video kali ini, Cak Nobel akan membahas Bataringan. Bataringan yang memiliki kesamaan namun juga memiliki perbedaan. Nah, kok iso Cak? Ya iso hai. Makanya simak terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Dan untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang nonton di Youtube, jangan lupa untuk di subscribe, di klik untuk loncengnya, di like, dan tentunya di share. Dan untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang ada di Facebook, Instagram, juga TikTok, silakan di follow akun sosmed Nobel Bangun Perkasa Official. Oke, sekarang kita bahas apa sih perbedaan dan persamaan dua merek Bataringan yang ada di depan Cak Nobel ini. Dari perbedaan maupun persamaan, sepertinya ini banyak perbedaannya. Makanya kita bahas dulu dari sisi perbedaan antara merek Betacon dan merek Amablok. Dari sisi legal formal, kedua merek ini memiliki atau legal formalnya berbeda. Artinya ini PT yang berbeda. Yang pertama dari Amablok. Amablok ini diproduksi oleh PT Adirah Makmur Abadi atau disingkat PT Amma. Makanya mereknya Amablok. Namun untuk merek Betacon diproduksi oleh PT Gria Mandiri Perkasa atau PT GMP. Itu dari sisi perbedaan, dari sisi legal formal maupun dari sisi merek. Untuk area market atau area pemasaran dari merek Amablok maupun di Betacon memiliki perbedaan. Untuk area market dari Betacon. Dia memiliki area market atau memiliki target market di daerah Jabodetabek, di daerah Banten, Jawa Barat, daerah Sumatra, daerah sebagian Kalimantan. Mungkin banyak ke Kalimantan, wilayah Barat. Namun untuk wilayah, untuk merek Amablok. Dia berkisaran marketnya ada di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kenapa bisa begitu? Karena bicara market tentunya kita bicara tentang produksi atau pabrik atau lokasi pabrik. Untuk Amablok atau merek Amablok, pabriknya berlokasi di daerah Jawa Tengah atau tepatnya di Kota Semarang. Namun untuk merek Betacon, dia diproduksi di Provinsi Banten atau tepatnya di daerah Serang. Sehingga itu akan membedakan dari sisi marketnya atau target marketnya atau dari penjualannya. Itu dari sisi perbedaan dari dua merek tersebut. Namun ada juga persamaan apa saja dari merek Amablok dan merek Betacon. Sekarang kita bahas dari sisi persamaan dua merek bataringan yang ada di depan Cak Nobel ini. Yang pertama sama-sama bataringan AAC. Jadi Amablok juga jenisnya bataringan AAC. Demikian juga untuk merek Betacon. Sama-sama AAC. Speknya, speknya sama. Spek standarisasinya atau spek SNI yaitu panjang 60 cm, lebar 20 cm. Dan untuk sisi tebalnya, merek Amablok dan Betacon sama-sama diproduksi dengan sisi 7,5 cm dan 10 cm. Kedua merek ini tidak produksi panel lantai, juga tidak produksi semen mortar, masih belum produksi tepatnya. Nah, nanti nextnya ya kita lihat perkembangannya tentunya. Dan yang paling unik adalah kedua merek ini, merek bataringan Betacon yang diproduksi di area Serang, Banten. Dan untuk merek Amablok yang diproduksi di area Semarang, Jawa Tengah, dimiliki oleh satu owner, satu laupan, satu boss. Jadi, ibaratnya seperti antara kantong kanan sama kantong kiri, dimiliki oleh satu orang. Makanya cuannya atau banyak ya. Karena dia punya dua merek, dua pabrik yang ada di wilayah Banten dan di wilayah Jawa Tengah. Nah, itulah perbedaan dan persamaan merek Amablok dan Betacon. Yang pasti perbedaan dan persamaan itu tidak ada artinya buat owner-nya karena laku Betacon masuk kantong kanan, laku Amablok masuk kantong kiri. Jadi, sama-sama saja dapat cuan dari dua merek tersebut. Itu dari sisi perbedaan dan persamaan. Sekarang, bagaimana cara ordernya atau bicara harga dulu deh? Harga bataringan itu relatif hampir sama lah ya kalau bicara bataringan AAC. Jadi, di kisaran itu Rp7.000-Rp9.000 per bijinya. Namun, yang lumrah, yang umum penjualan bataringan itu menggunakan kubik. Jadi, satu kubiknya nanti akan dilihat atau ditentukan oleh jarak kirim, area kirimnya nanti yang membedakan. Namun, dari sisi satuan biji, harganya antara Rp7.000 dan Rp9.000. Baik, merk-merk yang lain juga hampir sama. Dan, untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa, bila membutuhkan, bila mungkin kena spek merk Amablok atau Betacon. Satu contoh, proyeknya ada di Semarang. Merk speknya kena Betacon. Apakah bisa Nobel Bangun Perkasa memberikan atau Nobel Bangun Perkasa bisa menjual atau membantu untuk mengirim, mendelivery merk Betacon tersebut di area Semarang? Jawabannya, bisa. Jadi, karena kita jual di seluruh Indonesia, dimanapun sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa membutuhkan patah ringan merk Betacon maupun merk Amablok. Selanjutnya, untuk lebih detail, bagaimana, Cak, untuk menghubunginya? Bisa menghubungi CS Nobel Bangun Perkasa. Bisa dilihat nanti di deskripsinya. Atau bisa klik website resmi dari Nobel Bangun Perkasa. yaitu www.nobelbangunperkasa.co.id Nobel Bangun Perkasa juga memiliki akun di marketplace. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, juga ada di Lazada. Intinya, Nobel Bangun Perkasa memberikan kemudahan semuanya kepada pembeli, konsumen, klien, relasi dari PT Nobel Bangun Perkasa bisa dimudahkan dengan adanya beberapa cara order. Dan bila Anda ingin datang langsung ke kantor pemasaran, Nobel Bangun Perkasa bisa di Semarang, bisa di Jogja, atau kalau mau ke Jawa Timur berarti ada di Surabaya maupun ada di Madiun. Demikian sekilas dari review dari perbedaan dan persamaan bataringan merek Betacon dan merek Amablok. Apapun kebutuhan Anda, kami siapkan. Karena di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Akhir kata, salam bataringan super!